Sosok Cak Imin lebih greget dari AHY, alasan Anis dan Surya Paloh berpaling. Rekam jejak dan pengalaman Muhaymin Iskandar alias Cak Imin, dianggap lebih greget dari AHY. Alasan inilah yang diduga kuat, sehingga Anis Baswedan dan pihak Surya Paloh dalam hal ini Nasdem lebih memilih Cak Imin dibandingkan AHY yang dianggap belum memiliki pengalaman. Cak Imin dalam rekam jejak karirnya, memang memiliki dinamika sebagai seorang yang sudah matang dalam dunia politik praktis. Anak dari Kiai Terkemuka Muhammad Iskandar ini, lahir dari lingkungan Nahdlatul Ulama. Darah NU-nya pun sangat kental, karena terlihat dari catatan pergerakan mahasiswa. Cak Imin tercatat sebagai Ketua PMMI, kemudian aktif di KNPI. Sebagai mahasiswa UGM, Cak Imin juga aktif dalam berbagai kajian di Yogyakara yakni ELKIS, sebuah lembaga yang merupakan rujukan pemikiran Islam progresif. Diduga dari kampus inilah, pertemuan dan keakraban Cak Imin dan Anis terjalin erat hingga kini. Cak Imin kemudian terlibat dalam gerakan politik, bersama Gus Dus, yang merupakan gurunya dalam berbagai bidang, baik agama, politik bahkan juga mengajarinya bermain bola membuat Cak Imin mantap terjun ke politik. Kedekatan Gus Dus juga mempengaruhi karir dan sikap politiknya, sebab selain guru, mereka pun masih memiliki hubungan kekerabatan. Hal itu terlihat, saat Gus Dur dan toko NU lainnya mendirikan PKB di mana Muhaimin ditunjuk menjadi sekjen partai. Dari sinilah karirnya politiknya di uji. Dalam kiprahnya, Muhaimin menjadi anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI tahun 1999 sampai tahun 2004, anggota dan pimpinan termuda kala itu. Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR sejak tanggal 26 Maret tahun 2018 hingga tanggal 30 September tahun 2019. Ia bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani didapuk jadi Wakil Ketua MPR berdasarkan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Sehingga wajar saja, di parlemen saat ini Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Sementara dalam bidang pemerintahan, ia juga pernah dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyo menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Kembali ke awal kiprahnya di dunia politik, karir Cak Imin terus meroket setelah terpilih menjadi Ketua Umum PKB di Muktamar PKB tahun 2005 di Semarang. Muhaimin juga mendapatkan poin khusus dari Gus Dur karena berhasil menyelamatkan PKB dari dinamika politik yang terjadi di PKB antara tahun-tahun 2005 sampai tahun 2009. Muhaimin berhasil membawa PKB keluar dari lubang jarum parlamentari Tresol Pemilu 2009, di tengah banyak pengamat memprediksi PKB tak akan lolos PT akibat konflik. Hal itu dibuktikan dengan catatan di tahun 2014 dan 2019, Muhaimin bukan hanya berhasil mengembalikan suara PKB, tapi juga membawa PKB melampaui perolehan suara dan kursi PKB pada saat pertama kali didirikan dan ikut pemilu 1999. Saat Gus Dur masih menjadi tokoh sentral di PKB, kursi DPR di PKB 2004 ada di 52 kursi dengan raihan suara 13 juta, sekarang di tangan Muhaimin, kursi PKB menjadi 58 kursi dengan suara 13,5 juta. Kini, menjelang tipres 2024, kepiawayan Cak Imin kembali diuji dalam kontestasi pemilu. Dia tak lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, tetapi menjadi orang nomor dua di Indonesia, yakni wakil presiden. Cak Imin dipastikan akan berpasangan dengan Anis Baswedan, bahkan cawa pres dari Partai Nasdem. Dia pun mengaku sudah lagam mengenal Anis saat masih sama-sama menjadi mahasiswa UGM.